Nur setasatria karang tirta jilip 4. Sambil mengeluarkan teriakan-teriakan gemuruh, leat itu menerjang bagawan ekadema. Amat cepat dan ganas gerakannya ketika menyerang. Akan tetap piseng bagawan tetap tenang dan dengan gerakan halus diadapai menghindarkan diri dari setiap serangan. Gayatri, sudahlah, aku sungguh tidak ingin menyakitimu beberapa kali. Bagawan ekadenta berseru dengan suara memohon. Namun, leat itu menyerang semakin ganas. Nur seta menonton dengan hati tegang dan hampir tak pernah berkedip saking kagumnya. Belum pernah dia menyaksikan pertandingan Aji kesaktian sehebat ini. Dia sendiri tidak takut andai kata menghadapi nenek itu, akan tetapi dia ragu apakah dia akan mampu menandinginya. Nenek itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi dan berbahaya sekali. Akan tetapi kakek itu lebih hebat lagi, dan dia merasa amat kagum sungguh pun tidak merasa heran karena kini dia mengetahui bahwa kakek dan nenek ini agaknya masih ada hubungan persaudaraan seperguruan, maka tentu saja memiliki Aji kesaktian yang luar biasa. Kini dua orang tua itu bertanding dengan seru. Gerakan mereka makin lama semakin cepat sehingga yang tampak kini hanya bayangan hitam dan putih yang saling sambar. Maafkan aku, gaya teri terdengar suara kakek itu. Awuh nenek itu menjerit dan terhuyung ke belakang. Agaknya ia terkena tamparan tangan kakek itu. Akan tetapi kabut hitam menyelubungi tubuhnya dan ketika kabut itu lenyap, nenek itu pun sudah tidak ada lagi. Bagawan Eka Denta berhenti bergerak, menghela napas panjang tiga kali lalu memutar tubuhnya menghadap ke arah semak belukar dan berkata lembut namun dengan nada memerintah. Keluarlah Andika dari balik semak Nur seta tidak terkejut. Orang yang demikian sakti mandraguna, tidaklah mengherankan kalau dapat mengetahui bahwa ada orang bersembunyi di balik semak-semak. Maka dia pun cepat keluar dari balik semak-semak, menghampiri kakek itu dan langsung dia berjongkok dan menyembah depan kaki Bagawan Eka Denta. Mohon seribu ampun, Eang, bahwa saya telah lancang berani sembunyi dan mengintai dari balik semak-semak karena untuk keluar memperlihatkan diri saya tidak berani. Orang muda, Andika siapakah nama saya Nur seta, Eang. Kakek itu tersenyum dan mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Teringat dia akan pertemuannya dengan Seng Empu Barada, sahabat baiknya dan sama-sama tokoh yang setia kepada Kauripan. Empu Barada menceritakan tentang penglihatannya bahwa ada bahaya mengancam Kauripan, dan sambil lalu Empu Barada bercerita tentang seorang pemuda bernama Nurseta Murid Mendiang Empu Dua Murti yang menjadi sahabat baik Empu Barada, yang dalam penglihatannya merupakan cahaya putih, Nurseta, yang ikut mengusir kegelapan yang menyelubungi Kauripan. Juga bahwa Nurseta telah berjasa ketika Kauripan dilanda kemelut dengari adanya pemberontaka yang dilakukan Pangeran Hendratama dibantu oleh persekutuan para kerajaan kecil. Bahkan lebih dari itu, Nurseta yang telah menemukan dan mengembalikan Seng Mega Tantra, Keris Pusaka yang telah puluhan tahun hilang dari kerajaan Mataram. Dan kini, tanpa disengaja, pemuda itu telah duduk bersimpuh dan menyembahnya. Kulihat engkau telah memiliki kekuatan sehingga tidak terpengaruh kekuatan sihir yang amat ganas yang dipergunakan nini Bumi Garbo tadi. Siapakah gurumu, Nurseta Bagawan Eka Denta bertanya untuk memperolah keterangan dari pemuda itu sendiri sungguhpun dia sudah mendapat keterangan dari Empu Barada. Saya pernah mendapat bimbingan dari mendiang eyang guru Empu Dewa Murti, eyang, mendiang kakang Empu Dewa Murti adalah kakak seperguruanku, Nurseta. Aku mendengar bahwa beliau wafat setelah terluka oleh pengeroyokan lima orang datuk sesat dari kerajaan-kerajaan Siluman Laut Kidul, Wengker dan Wurawuri. Bagaimana hal itu dapat terjadi dan apakah engkau tidak membela gurumu ampun, eyang? Ketika pengeroyokan itu terjadi, saya sedang tidak berada di pondok sehingga saya tidak sempat membela eyang guru, hem, dan engkau sama sekali tidak mencari mereka yang membunuh gurumu untuk membalas dendam Bagawan Kadenta menguji. Tidak, eyang. Mendiang eyang guru sudah menanamkan kesadaran kepada saya bahwa dendam kebencian merupakan racun bagi batin sendiri. Kalau saya mencari mereka dan membunuh mereka untuk membalas dendam, berarti saya telah mengingkari janji saya kepada eyang guru untuk menaati pesan terakhirnya, wajah Bagawan Ekadenta berseri. Sadu-sadu-sadu, beruntung sekali kakang empu dewa murti mempunyai engkau sebagai muridnya. Dan lebih beruntung lagi kerajaan. Kauripan mempunyai seorang kaulah seperti engkau, Nur Setah. Engkau memiliki jiwa satria, harap eyang ketahui bahwa saya ini hanyalah seorang dusun dari desa Karang Tirta yang bodoh, kata Nur Setah dengan rendah hati secara tulus, bukan berpura-pura. Melihat kakek ini tadi bertanding melawan Nini Bumi Garbo, dia benar-benar merasa seperti seorang anak kecil yang lemah dan semua ajikanuragan yang dikuasai hanya sebagai mainan anak-anak belaka. Tidak Nur Setah. Engkau adalah seorang satria dan mendiang kakang empu dewa murti telah memberi bimbingan yang baik sekali kepadamu. Mungkin hanya kurang polesan saja, saya mohon petunjuk eyang, baik, engkau memang berhak menerimanya. Mari kuberi polesan selama tiga bulan kepadamu, Nur Setah, bukan main girangnya hati Nur Setah. Dia lalu membangun sebuah pondok sederhana di mana dulu pondok gurunya berada. Semenjak hari itu, selama tiga bulan lamanya Bagawan Eka Denta memberi petunjuk oleh memoles dan mematangkan semua aji kesaktian yang telah dikuasai Nur Setah. Bukan itu saja, akan tetapi dia juga mendengar tentang Nini Bumi Garbo yang amat sakti itu akan memperkuat. Kerajaan Nengker agar kerajaan itu dapat menjatuhkan Kahuripan. Bahkan nenek itu telah mengambil Dewi Mayang Sari, Permaisuri Wengker, menjadi muridnya. Karena itu, kalau engkau membela Kahuripan, waspada dan berhati-hatilah terhadap kerajaan Nengker Karena mungkin kerajaan itulah yang akan merupakan musuh yang paling berbahaya bagi Kahuripan Di samping tentu saja kerajaan Parang Siluman karena di sana terdapat banyak orang sakti, Terutama Lasmini dan Mandarla bekas Selir Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, dan Kinagakumala. Setelah menerima gemblengan selami tiga bulan, kesaktian Nur Setah meningkat dengan pesat. Pada malam terakhir, ketika Nur Setah masih tidur, dia mendengar suara lapat-lapat namun jelas. Nur Setah, kita berpisah. Aku melanjutkan perjalananku, itu adalah suara bagawan Eka Denta. Nur Setah cepat melompat bangun, akan tetapi kakek itu sudah tidak berada dalam pondok itu lagi. Dia tahu bahwa percuma saja mencoba untuk mengejar atau mencari karena bagaimanapun juga, tingkat kepandainya masih jauh selisihnya dibanding tingkat Seng Bagawan itu. Gadis itu melangkah santai memasuki Gapura Kota Raja Kauripan yang sudah dikenalnya dengan baik. Masih terbayang dalam ingatannya, seolah baru kemarin dulu terjadi, ketika ia diselundupkan ke istana Seng Prabu Erlangga dan diterima oleh Putri Mandari, ketika itu masih menjadi selir Seng Prabu Erlangga. Sebagai wakil kerajaan Wurawuri ia menyamar sebagai pelayan pribadi Putri Mandari, namun akhirnya ia sadar dan membalik, membela Kauripan dan menentang persekutuan pemerontak. Puspadewi menghela nafas panjang. Ia teringat kepada ibunya dan kembali menghela nafas. Kasihan ibunya, hidup menderita sejak berpisah dari ayahnya. Setelah berpisah dari Seng Maharshi Satyadharma yang telah menggembelengnya selama tiga bulan, ia langsung saja pergi ke Kota Raja untuk melanjutkan keinginannya yang ia tunda selama tiga bulan. Keinginan itu adalah menemui ayah kandungnya dan menagurnya karena telah menyanyiakan ibunya. Akan tetapi hati Puspadewi sudah berubah sama sekali semenjak ia digembleng Seng Maharshi Satyadharma. Kalau dulu ia merasa penasaran dan ingin memberi teguran kepada ayahnya, kini kemarahannya sudah tidak berbekas lagi. Ia hanya ingin bertemu dan melihat ayahnya, juga ia ingin menceritakan kepada ayahnya tentang penderitaan ibunya selama ini. Biarpun masih ada sisa ketegasan dalam sikap, Puspadewi, jujur dan terbuka, namun sifatnya yang liar kini sudah berubah, la lembut dan suka tersenyum ramah, juga pandai dan kuat menahan gejolak perasaannya. Setelah bertanya-tanya, dengan mudah Puspadewi mendapat keterangan di mana gedung tempat tinggal Tumenggung Jaya Tanu, Senopati Kauripan. Juga ia mendapat keterangan bahwa Prasetyo kini telah menjadi seorang senopati pula, akan tetapi tetap tinggal di rumah mertuanya, yaitu Tumenggung Jaya Tanu. Prasetyo telah memperoleh kedudukan dan kini menjadi senopati Yudha Jaya. Setelah mengetahui di mana tempat tinggal ayah kandungnya, yaitu Prasetyo yang kini bernama Senopati Yudha Jaya, ia segera mencari rumah itu. Tak lama kemudian ia sudah berdiri di tepi jalan, tepat di depan sebuah gedung besar yang bagian depannya memiliki pekarangan luas dan di belakang pintu gapura terdapat sebuah gardu di mana terdapat beberapa orang prajurit melakukan penjagaan. Sampai lama Puspadewi berdiri di situ. Jantungnya berdebar tegang, akan tetapi juga merasa betapa janggalnya keadaan itu. Ayah kandungnya hidup di gedung yang besar dan megah ini sebagai seorang senopati yang memiliki kekuasaan, harta, dan kemuliaan. Hurnah tempat tinggalnya saja dijaga selusin orang prajurit. Akan tetapi ibunya, terlunta-lunta, miskin dan papa. Ibunya rela hidup sengsara. Berkorban demi cintanya kepada pria yang namanya Prasetyo, yang kini menjadi senopati Yudha Jaya. Panas juga rasa hatinya mengingat akan keadaan ibunya, akan tetapi sekali menarik napas panjang saja ia sudah menenangkan hatinya kembali. Matahari pagi telah naik cukup tinggi sehingga sinarnya menerangi pekarangan yang terhias hamparan rumput hijau sehingga tertimpa cahaya matahari tampak hijau indah dan menyegarkan pandang mata. Selusin orang prajurit penjaga itu agaknya juga terpengaruh kecerahan pagi yang mendatangkan kegembiraan dalam hati mereka sehingga mereka duduk bergerombol dan bercakap-cakap sambil tertawa-tawa, agaknya mereka bersendagurau di antara mereka. Puda saat itu terdengar derap kaki kuda dan seekor kuda berbulu putih yang besar dan bagus sekali muncul dari belakang, melalui sisi sebelah kiri gedung. Para prajurit penjaga memandang dan mereka menghentikan percakapan, memandang kagum. Juga Puspa Dewi memandang dengan kagum. Bukan hanya kagum kepada kuda yang indah itu akan tetapi lebih kagum lagi melihat orang yang menunggang kuda itu. Penunggang kuda putih itu seorang gadis yang usianya sekitar 18 tahun, rambutnya hitam panjang sampai ke pinggul, agak berombak dan ketika diterpa angin. Berkibar dan sebagian rambutnya menyapu dan menutupi sebelah mukanya yang berkulit putih. Wajah itu cantik jelita dan anggun, terutama sepasang matanya yang seperti bintang dan bibirnya yang merah membasah. Tubuhnya sintal padat dengan pinggang ramping. Kedua kaki yang telanjang dari betis ke bawah itu putih dan halus mulus, tampak kekuningan ketika menempel ketat di kanan-kiri perut kuda berbulu putih itu. Pakaian gadis itu jelas menunjukkan bahwa ia seorang gadis bangsawan. Akan tetapi kera ia menunggang kuda, memegang kendali dengan sebelah tangan kiri dan tangan kanannya menepuk-nepuk bunggung kuda sambil bicara dengan suara nyaring. Hir bagus, naga dentah, hayo loncat tanda seru kedua kakinya menendang-nendang perut kuda di kanan-kiri dan kuda putih besar yang terlatih itu lalu berlari congklang setengah berlompatan di atas lapangan rumput di pekarangan luas itu. Kuda itu dilarikan congklah mengitari pekarangan. Tubuh yang indah itu duduknya tegak, bergerak lentur mengikuti gerakan kuda, menandakan bahwa gadis itu memang mahir menunggang kuda. Tampak serasi sekali antara gadis dan kuda itu sehingga tampak indah sekali. Puspa Dewi sendiri kagum melihatnya. Hei, Nimas, mau apa Andika sejak tadi berdiri di situ harap segera tinggalkan tempat ini karena sikap Andika dapat. Menimbulkan kecurigaan, kepala pasukan jaga yang usianya sekitar 40 tahun menegur dengan suara halus namun tegas. Puspa Dewi yang tadinya tertarik dan menonton gadis penunggang kuda itu melarikan kudanya memutari pekarangan, kini menghadapi kepala jaga itu. Ia melihat betapa semua prajurit jaga kini memandang dan memperhatikannya. Maaf, Paman, kata Puspa Dewi halus dan orang yang setahun lalu mengenalnya akan terheran menyaksikan sikapnya dan mendengar suaranya yang lembut ramah, tidak seperti biasanya lincah dan galak. Saya hendak mencari seorang laki-laki bernama Prasetyo. Prasetyo tanda tanya kepala jaga itu mengerutkan alisnya, memejamkan matanya, mengingat-ingat. Lalu dia membuka matanya kembali, memandang kepada Puspa Dewi dan menggeleng kepalanya. Aku tidak mengenal orang yang bernama Prasetyo. Hei, kawan-kawan, apakah kalian mengenal seorang bernama Prasetyo? Sebelas orang prajurit itu berbisik-bisik lalu menggelengkan kepala mereka. Tidak ada yang mengenai siapa Prasetyo itu, Kakang Jiman kata seseorang kepada kepala jaga. Sayang sekali, Ninmas. Kami tidak mengenal orang yang bernama Prasetyo itu. Di mana rumahnya Puspa Dewi menuding ke arah rumah gedung itu. Rumahnya di sini, para prajurit itu saling pandang dan ada yang tertawa geli, bahkan ada yang mulai memandang Puspa Dewi dengan alis berkerut, mengira bahwa gadis itu tentu tidak waras. Si kepala jaga bernama Jiman itu pun mengerutkan alis dan memandang wajah Puspa Dewi dengan aneh karena menduga gadis cantik itu agak miring ingatannya. Engkau keliru, Ninmas atau mungkin engkau sedang bingung. Semua orang di kota raja ini tahu belaka bahwa gedung ini adalah milik Gusti Tumenggung Dayatanu, senopati tua kerajaan Kauripan Yaya. Tumenggung Jayatanu. Aku mencari prasetyo, mantu sentu menggung itu kepala jaga itu semakin yakin bahwa gadis cantik di depannya ini memang agak miring alias tidak waras ingatannya. Dia memandang dengan pandang matu mengandung iba. Sayang, pikirnya, gadis yang begini cantik jelita ternyata setengah gila. Sadarlah, Ninmas. Engkau salah masuk dan salah sangka. Mantu Gusti Tumenggung Jayatanu bernama senopati Yudajaya Puspa Dewi tertegun. Kelirukah dia? Ah, tidak mungkin. Paman, tentu ada mantunya yang bernama prasetyo, tidak ada. Mantunya hanya seorang saja karena puterinya memang hanya seorang dan nama mantunya adalah senopati Yudajaya. Ah, pergilah, Ninmas, engkau menjadi tontonan orang nanti. Pulanglah ke rumahmu, kepala jaga itu membujuk. Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan senopati Yudajaya itu, Paman. Hadapkan aku padanya Kijiman mengaruk-garuk belakang kepalanya yang tidak gatal. Dia menjadi serba salah menghadapi gadis yang agaknya gendeng, idiot, ini. Kalau dia melapor kepada senopati Yudajaya dan mempertemukan seng senopati itu dengan seorang gadis gila, tentu dia akan mendapat marah besar dan juga mendapat malu. Akan tetapi kalau tidak, gadis ini agaknya nekat dan bagaimana kalau gadis gila ini mengamuk? Wah, tidak begitu mudah, Ninmas, dia membujuk. Tidak mudah menghadap dan bertemu dengan senopati Yudajaya kami tidak berani mengganggunya karena kami tentu akan mendapat marah dia lalu memujuk lagi. Karena itu pulanglah saja, Ninmas. Orang tuamu tentu sedang mencarimu, kesabaran Puspa Dewi menipis, lah sudah mencoba untuk memujuk dan mendesak. Namun kepala jaga ini agaknya kukuh tidak mau mempertemukannya dengan senopati Yudajaya, bahkan melihat sikapnya seolah meragukan kewarasan otaknya. Sudahlah, kalau kalian tidak dapat menolongku, biar aku mencari dan menghadap sendiri setelah berkata demikian, Puspa Dewi lalu melangkah masuk dan ingin pergi menyeberangi pekarangan menuju ke rumah besar itu. Hei, perlahan dulu kepala jaga itu berseru dan dua belas orang para jurid itu lalu menghadang dan melintangkan tombak mereka untuk mencegah Puspa Dewi melangkah maju. Andika tidak boleh masuk kata kepala jaga. Kini agak marah karena jengkel harus melayani gadis yang jelas agak gelah ini. Hem, kalian tidak mau melaporkan ke dalam, tidak mau menolongku dan ketika aku hendak mencari dan menghadap sendiri, kalian menghalangi aku. Minggirlah kalian. Nimas, lebih baik engkau keluar dan pulanglah, jangan membuat kekacauan di sini. Kami tidak ingin bersikap kasar kepada seorang wanita. Keluarlah kepala jaga itu bersama teman-temannya, menggunakan tombak yang dilentangkan untuk memaksa dan mendorong Puspa Dewi keluar dari dalam pintu gapura itu. Melihat betapa selusin orang itu berkeras hendak mendorongnya keluar, Puspa Dewi lalu mendorongkan kedua tangannya yang menangkap tombak kijirnan yang didorongkan kepadanya. Wuut bagaikan sekumpulan daun kering tertiup angin, 12 orang prajurit itu terlempar ke belakang dan berpelantingan. Tentu saja mereka terkejut bukan main. Terdengar derap kaki kuda dan kuda putih itu sudah tiba di situ. Agaknya tadi ketika mengitari pekarangan, gadis penunggang kuda itu melihat peristiwa ini dan ia cepat melarikan kuda menghampiri. Apa yang terjadi di sini, Paman Jiman sambil merangkak bangun seperti juga teman-temannya yang tidak terluka, hanya terkejut saja, Ki Jiman berkata, Den Roro, gadis pengacau ini memaksa kami untuk melaporkan kepada Gusti Senopati Yudajaya bahwa ia ingin bertemu. Ia, hendak dekat masuk dan ketika kami menghalanginya, lah mendorong kami, gadis itu melompat turun dari atas punggung kudanya. Atas isarat gadis itu, seorang prajurit yang paling dekat segera melompat dan menerima kendali kuda. Dia segera membawa kuda itu menjauh. Sejenak gadis itu mengamati puspa Dewi dari kepala sampai ke kaki. Tubuh mereka sama sintal padat, sama ramping. Wajah mereka juga sama-sama cantik jelita, walaupun bentuknya berlainan. Setelah cukup mengamati puspa Dewi, gadis itu bertanya, suaranya dan sikapnya menunjukkan kebangsawanannya, anggun dan agak tinggi hati. Siapakah engkau dan mau apa engkau mencari ayahku? Ayahmu Senopati Yudajaya, dia adalah ayahku. Mengapa engkau hendak bertemu dengan dia? Siapakah engkau puspa Dewi tertegun dan kini ia yang mengamati gadis di depannya itu dari kepala sampai ke kaki penuh perhatian. Gadis ini putri ayah kandungnya? Kau, kau putri Senopati Yudajaya tanyanya dengan suara tidak percaya. Hem, seluruh penduduk kahuripan mengenal siapa aku? Aku adalah Niken Harni, putri tunggal Senopati Yudajaya dan engkau agaknya tidak percaya. Manusia aneh, siapa si hengkau ini aku nama ku puspa Dewi, kata puspa Dewi, agak bingung karena kini ia berhadapan dengan putri ayahnya, berarti gadis ini adalah adik tirinya, satu ayah berlainan ibu. Inilah agaknya anak dari dia melarsih seperti yang diceritakan ibunya. Dia melarsih putri Senopati Yudajaya Tanu yang menjadi istri kedua ayahnya. Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda dan seorang laki-laki berusia hampir 60 tahun, gagah dan tegak di atas kudanya, memasuki gapura dan melihat ribut-ribut, dia melompat turun. Gerakannya masih sigap dan melihat pakaiannya tentu dia seorang berpangkat. Hei, ada apa ribut-ribut ini? Niken, ada terjadi apakah? Tanya orang itu yang bukan lain adalah Tumenggung Jaya Tahun, kakek dari Niken Harni. Dengan suara majanikan Harni mendekati kakek itu dan berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah Puspadewi. Gadis itu, Kanjeng Yang, membikin kacau dan berkeras hendak menemui ayah, namanya Puspadewi. Puspadewi Senopat itu menggung Jaya Tanu cepat memandang dan matanya terbelalak lebar ketika dia melihat Puspadewi, kemudian dia cepat mencabut kerisnya dan berseru. Benar. Semua yang berjumlah sekitar 25 orang bersama regu penjaga, mengepung Puspadewi dengan senjata siap menyerang. Puspadewi, menyerahlah kami tangkap agar kami tidak perlu menggunakan tangan kejang membunuhmu bentak seorang perwira pengawal, lalu dia sendiri bersama dua orang memasuki kepungan dengan niat untuk menangkap Puspadewi. Dua orang prajurit itu lalu menjulurkan tangan hendak menelikung kedua lengan Puspadewi. Akan tetapi gadis ini hanya tersenyum saja dan sebelum tangan-tangan itu menyentuhnya, ia menggerakkan kedua tangannya dan dua orang itu bersama seng perwira terpelanting keras sampai terguling-guling. Melihat ini, Tumenggung Jaya Tanu menjadi marah. Dia merasa yakin bahwa gadis yang dia dengar merupakan sekar kedaton kerajaan Wurawuri itu tentu akan mengamuk dan melakukan pembunuhan-pembunuhan. Maka dia membentak memberi aba-aba. Sebu. Bunuh Matumatu Wurawuri ini 20 lebih orang itu segera menerjang dengan senjata mereka. Belasan batang tombak, kelewang dan keris menyambarnya berbagaikan hujan ke arah tubuh Puspadewi. Akan tetapi Puspadewi tetap tenang dan tersenyum. Kalau saja dirinya dikeroyok seperti itu setahun yang lalu, tentu dia akan marah dan mengamuk. Entah betapa banyak pengeroyok yang akan roboh tewas. Akan tetapi sekarang ia tidak membiarkan nafsu amarah mempengaruhinya. Apalagi para pengeroyok itu bukan orang-orang jahat. Maka ia lalu mengerahkan tenaga saktinya dan menggerakkan tubuhnya. Kedua tangannya berkelebatan dan dari kedua tangan itu menyambar angin yang kuat sekali sehingga mereka yang berani mendekat tentu terpelanting dan roboh dengan tubuh babak bundas, lecet-lecet, akan tetapi tidak ada yang terluka berat, apalagi pewas. Namun, setelah 25 orang itu terpelanting roboh, mereka merasa jerih dan maklum bahwa gadis itu memiliki kesaktian yang hebat. Lenikan Harni yang sejak kecil sudah mempelajari Ajikanuragan, melihat semua prajurit berpelantingan, menjadi marah. Ia mencabut sebatang patrem, keris kecil, dan melontarkannya ke arah Puspa Dewi. Melempar patrem ini merupakan satu di antara keahlian gadis cantik ini. Pernah ia merobohkan seekor harimau dengan lontaran patremnya yang tepat mengenai leher harimau itu. Pada saat hampir berbareng, Tumenggung Jaya Tanu juga sudah melontarkan sebatang tombak ke arah Puspa Dewi. Dua buah senjata itu meluncur dengan cepat, terutama tombak itu mengeluarkan suara berdesing dan menyambar seperti kilat ke arah perut Puspa Dewi, sedangkan patrem itu menyambar ke arah lehernya. Puspa Dewi tidak marah, lah dapat mengerti mengapa Tumenggung Jaya Tanu langsung saja memusuhinya. Tentu Tumenggung Jaya Tanu tidak tahu bahwa dulu itu ia membela Kauripan dan masih saja dianggap sebagai Sekar Kedaton Ungker yang ikut dalam persekutuan pemerontak. Yang tahu akan hal itu hanyalah Kipatih Narotama, Nur Seta, dan Diah Untari, selir Seng Prabu Erlangga. Agaknya Seng Prabu Erlangga tentu mengetahui pula, mendengar dari laporan Diah Untari. Selain mereka, mungkin hanya beberapa orang senopati atau pejabat tinggi yang dekat dengan Raja dan Patih itu yang mengetahuinya. Kalau hanya mendengar bahwa ia adalah wakil Wura Wuri dalam persekutuan pemberontak itu. Tentu saja ia akan dimusuhi, seperti sikap Tumenggung Jaya Tanu ini. Ketika Patrem dan Tombak itu menyambar ke arahnya, kedua tangan Puspa Dewi bergerak dan ia sudah menyambar dan menangkap dua buah senjata yang menyerangnya itu. Krek-krek-krek dengan tenang saja kedua tangan gadis itu lalu mematah-matahkan Patrem dan Tombak itu, demikian mudahnya seperti orang mernatah-matahkan dua batang lidi saja. Tentu saja Tumenggung Jaya Tanu dan cucunya, Niken Harni, terbelalak memandang dengan muka pucat. Pada saat itu, tampak seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, berwajah tampan dan ganteng, berpakaian seperti seorang perwira, berlari cepat memasuki pintu gapura itu. Dia melihat 25 orang perajurit yang masih tampak ketakutan dan babak belur itu, lalu melihat Tumenggung Jaya Tanu dan Niken Harni berdiri terbelalak dan muka mereka pucat memandang kepada seorang gadis cantik. Dia segera maju menghampiri dan pandang matanya seperti melekat kepada Puspa Dewi. Puspa Dewi juga memandang kepada laki-laki itu. Ayah, perempuan ini datang mengacau dan mengancam kita katanikan Harni kepada laki-laki yang baru datang. Akan tetapi senopati Yudha Jaya atau ketika dahulu bernama Prasetyo, seolah tidak mendengar ucapan puterinya dan tetap memandang kepada Puspa Dewi seperti terpesona. Setelah tiba di depan Puspa Dewi dalam jarak sekitar tiga tombak, dia berhenti melangkah dan berdiri dengan matah, tetap terbelalak. Lasmi, engkau. Lasmi dia berseru perlahan dan terputus-putus. Hati Puspa Dewi merasa terharu sekali, akan tetapi juga merasa penasaran dan kecewa. Hem, masih ada orang yang ingat kepadanya Lasmi? Selama, sembilan belas tahun ia hidup terlantar, terlunta-lunta dan sengsara, akibatulah seorang laki-laki kejam bernama Prasetyo-Prasetyo, atau senopati Yudha Jaya, menjadi pucat wajahnya dan dia mengamati wajah dan bentuk tubuh Puspa Dewi penuh selidik. Kini baru dia menyadari bahwa wanita di depannya ini tidak mungkin Lasmi yang sekarang tentu jauh lebih tua. Andika siapakah? Di mana kini? Lasmi istriku Prasetyo, gadis ini adalah seorang pelik sandi dari Wurawurila dahulu mewakili Wurawuri dalam persekutuan pemberontak pimpinan Pangeran Hendra Tamala ini sekar kedaton dari Wurawuri yang jahat. Benar, ayah. Puspa Dewi ini jahat dan hendak membunuh ayah katanikan Harmi. Tubuh Prasetyo gemetar dan wajahnya menjadi pucat ketika dia menatap Puspa Dewi dengan metu, terbelalak. Puspa Dewi kau Puspa Dewi, puteri dari Lasmi Puspa Dewi tersenyum. Hem, Andika masih ingat kepada ibu dan anak yang telah Andika telantarkan, Andika tinggal begitu saja dengan kejam karena Andika mabok kesenangan dan kedudukan? Begitukah sikap seorang satria, seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab tubuh Prasetyo gemetar seolah lumpuh semua urat dan syarafnya dan dia terkulai dan jatuh berlutut, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Titik aduh. Lasni, ampunkan aku, ampunkan aku. Laki-laki yang gagah pekasa itu menangis tanpa suara dan kedua pundaknya bergoyang-goyang, tubuhnya terguncang. Ayah tanda seru Nekan Harmi menubruk ayahnya. Kemudian ia meloncat berdiri dengan muka merah dan metu berkilat memandang kepada Puspa Dewi. Puspa Dewi, jangan sembarangan menuduh ayahku. Kalau engkau hendak menghina dan membunuh ayahku, langkai dulu mayatku dengan gagah Nekan Harmi menantang Puspa Dewi, sungguhpun ia tahu benar betapa saktinya gadis itu. Tumenggung Jaya Tanu maju menghampiri Puspa Dewi. Andika keliru kalau menuduh Prasetyo seorang suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Selama ini dia juga menderita dan sudah berusaha mencari lasmi tanpa hasil kalau mau mencari siapa yang bersalah, akulah yang bersalah, hati Puspa Dewi seperti diremas-remas. Ia sudah merasa terharu dan kasihan melihat laki-laki yang menjadi ayah kandungnya itu, menangis menyesali perbuatannya dan minta ampun, ditambah lagi pembelaan adik tirinya yang menantang maut untuk membela ayahnya, dan sikap Tumenggung Jaya Tanu yang mengakui bersalah. Tak dapat ditahannya lagi, beberapa butir air mat mengalir turun dari sepasang matanya, lalu melangkah menghampiri Prasetyo yang masih berlutut dan kepala menunduk dan kedua tangan menutupi mukanya. Niken Harni dan Tumenggung Jaya Tanu mengikuti Puspa Dewi dengan khawatir, siap untuk melindungi Prasetyo kalau-kalau akan diserang Puspa Dewi. Dalam jarak satu tombak Puspa Dewi berhenti dan berdiri di depan ayahnya, memandang laki-laki yang masih berlutut dan menangis tanpa suara itu. Air mati semakin deras keluar dari kedua matanya, mengalir di atas kedua pipinya. Ayah bangunlah katanya lirih. Prasetyo atau Senopati Yudha Jaya menurunkan kedua tangannya, mengangkat mukanya yang pucat dan basah air matu itu memandang kepada Puspa Dewi dan dengan kaki gemetar dia bangkit berdiri. Ayah dan anak ini sejenak saling pandang. Engkau-engkau Puspa Dewi, anak lasmi kau anakku ayah tanda seru. Mereka saling tubruk dan saling rangkul, keduanya menangis. Prasetyo mendekap kepala itu kedadanya, menengadah dengan maca basah. Duh Gusti terima kasih atas anugerah yang membahagiakan ini. Puspa Dewi, anakku, engkau mau memaafkan ayahmu ini. Puspa Dewi tidak dapat menjawab dengan suara karena keharuan serasa mencekik lehernya, lah hanya mengangguk dalam rangkulan ayahnya. Ibumu di mana sebelum Puspa Dewi menjawab? Tumenggung Jayatanu berkata, sebaiknya kita masuk dan bicara di dalam. Tidak enak dan tidak leluasa bicara di sini, Prasetyo teringat bahwa di situ banyak prajurit yang kini memandang ke arah mereka dengan heran. Mari, anakku, kita bicara di dalam. Puspa Dewi tidak membantah dan membiarkan dirinya di gandeng ayahnya memasuki gedung Tumenggungan itu. Tumenggung Jayatanu dan Nikan Harmi mengikuti dari belakang. Hati kakek dan cucunya ini merasa lega bahwa Puspa Dewi tidak jadi mengamuk seperti yang mereka kira. Nyai Tumenggung menyambut dan ketika ia mendengar bahwa gadis yang datang itu adalah putri Prasetyo dan Lasni, ia memegang kedua tangan Puspa Dewi dan berkata lembut. Ah, cucuku! Engkau cucuku juga karena sudah lama ayahmu mencari-carimu sehingga kami juga merasa prihatin sekali. Pada saat itu, seorang wanita berusia sekitar 36 tahun yang berwajah lembut muncul. Ketika ia mendengar bahwa gadis itu adalah Puspa Dewi, ia merangkulnya dan suaranya serah karena terharu ketika bicara. Aduh, anakku! Kami semua bingung memikirkan ibumu. Ayahmu selalu merasa menyesal dan berduka kalau teringat kepada ibumu dan engkau. Mengapa Mbak Kiyu Lasmi tidak mau tinggal di sini? Di mana adanya Mbak Kiyu Lasmi sekarang dan mengapa ia tidak ikut datang ke sini? Puspa Dewi merasa terharu dan diam-diam ia harus mengakui bahwa keluarga Tumenggung Jaya Tanu adalah orang-orang yang baik hati, tidak seperti yang semula ia duga. Biarpun mereka adalah orang-orang bangsawan, namun sama sekali tidak angkuh, bahkan ibu tirinya yang tadinya ia benci karena ia anggap wanita itu merebut ayahnya dari samping ibunya, bersikap demikian ramah dan baik. Mereka kini duduk mengitari sebuah meja bundar. Keharuan sudah merada dan mereka dapat bersikap biasa, bahkan Prasetyo kini sudah berseri wajahnya, jelas dia berbahagia sekali dapat bertemu dengan putrinya. Tumenggung Jaya Tanu masih merasa penasaran dan dia berkata, Wah, aku telah salah sangka. Kukira tadi bahwa engkau adalah putri kerajaan Wura Wuri yang dulu membantu persekutuan pemberontak dan kini datang untuk melakukan kekacauan katanya sambil tersenyum lebar. Tentu hanya merupakan persamaan nama yang kebetulan saja, eh yang tidak salah sangka. Memang sayalah sekar kedaton Wura Wuri itu, eh yang, apa tuh menggung Jaya Tanu berseru kaget sambil bangkit berdiri dari kursinya. Juga Niken Harni, dia mularsih, dan nyaitu menggung terkejut dan memandang kepada. Puspadewi dengan metu, terbelalak. Akan tetapi Prasetyo atau Senopati Yudha Jaya tetap tenang bahkan dia tertawa dan berkata, Kan Jengama dan semua saja harap jangan kaget dan khawatir. Saya telah mendengar dari Gusti Patih Narotama bahwa Puspadewi yang tadinya mewakili Wura Wuri bersekutu dengan pemberontak itu telah mengubah sikap, berbalik membela kauripan dan menentang persekutuan pemberontak. Bahkan, Gusti Patih memerintahkan kepada saya dan pasukan khusus untuk menyelidiki di mana adanya Puspadewi dan mengundangnya ke istana karena Gusti Sinuhun berkenan ingin bertemu dengannya. Tadinya saya mengira bahwa tentu Puspadewi yang dimaksudkan sebagai Puteri Wura Wuri itu bukan anak saya, tentu hanya persamaan nama yang kebetulan saja. Akan tetapi, baru saja Puspadewi mengaku bahwa Sekar Kedaton Wura Wuri itu memang ia orangnya. Nah, Puspadewi anakku, engkau telah membuat kami semua menjadi heran, bingung dan bertanya-tanya. Apakah, apakah? Wajah Prasetyo berubah, jelas ya tampak riku dan segan mengajukan pertanyaan selanjutnya. Apakah apa, ayah Puspadewi mendorongnya? Apakah maaf, apakah ibumu kini menjadi permaisuri di Wura Wuri? Puspadewi menggeleng kepalanya. Sebelum aku memberi penjelasan dan menceritakan pengalaman ibu dan saya, saya harap ayah suka menceritakan dulu bagaimana dan mengapa ayah dan ibu sampai berpisah. Prasetyo memandang kepada istrinya dan dia mularsi berkata dengan lembut dan tenang. Kakang Mas Prasetyo, tidak perlu sanksi dan bimbang, ceritakan saja semuanya. Anakmu Puspadewi memang berhak untuk mengetahui segalanya agar terhapus semua sangkaan yang keliru, benar kata-kata istrimu itu. Keterbukaan itu penting sekali bagi sebuah keluarga agar terdapat saling pengertian. Kesalahan yang terlanjur dilakukan dapat ditebus dengan penyesalan dan pengakuan secara jujur, kata Tumenggung Jaya Tanu mendengar ucapan ibu tiri dan kakek tirinya itu. Puspadewi menjadi rikuh dan merasa tidak enak hati. Mereka begitu terbuka dan sikap mereka membayangkan bahwa mereka adalah keluarga yang terhormat dan baik budi. Baiklah, Puspadewi. Begini ceritanya. Aku menikah dengan Lasmi, ibumu itu dan kami hidup berbahagia di kota raja ini di mana aku bekerja sebagai seorang perwira pengawal. Ketika ibumu mengandung, ia minta pulang ke dusun munggung agar kalau ia melahirkan, ia akan dekat. Dengan ibunya yang akan merawatnya. Aku mengantarnya pulang ke munggung, ibu telah bercerita tentang itu kepada saya. Setelah ibu tinggal di munggung sampai saya terlahir, ayah telah menikah lagi, Puspadewi memandang kepada dia melarsih dan merasa rikuh. Maaf, ibu saya tidak bermaksud menuntut, hanya menceritakan yang sebenarnya, dia melarsih tersenyum. Tidak mengapa, anakku, memang sudah semestinya begitu. Kami saling mencinta dan ketika aku mendengar bahwa ayahmu telah beristeri, aku yang sudah terlanjur saling jatuh cinta, dapat menerima untuk menjadi istri kedua, begitulah, Puspadewi, Prasetyo melanjutkan. Sesungguhnya, tidak ada niatku semula untuk tidak setia kepada lesmi. Akan tetapi, berbulan-bulan aku hidup seorang diri di kota raja, dan pada suatu hari, secara kebetulan aku menolong ibumu ini, dia melarsih, yang terancam bahaya karena kuda yang ditungganginya kabur dengan liar. Aku berhasil menyelamatkannya dan sejak saat itu, kami saling jatuh cinta. Akhirnya, karena akrab dengannya, aku harus bertanggung jawab menikahinya. Aku mengajak ibumu yang telah melahirkan untukku boyong ke sini, akan tetapi ibumu tidak mau, berkerasia menolak untukku boyong ke rumah ini. Itu benar, Puspadewi. Bahkan aku sendiri yang mendesak ayahmu agar Mbak Kiu Lasmi diboyong ke sini dan hidup satu keluarga dengan kami. Akan tetapi ia selalu menolak, ibu juga telah menceritakan hal itu. Ibu menolak karena merasa malu kalau harus tinggal di sini yang dianggapnya mundok di rumah madunya. Ia rela di madu, akan tetapi ibu yang merasa sebagai orang kecil yang miskin, tidak mau merendahkan diri. Saya kira hal ini tidak buruk karena kalau seorang wanita dusun yang miskin tidak memiliki harga diri, lalu apa yang ia milikian, cucuku kata Tumenggung Jaya Tanung. Ibumu seorang wanita yang berhati keras. Ia berkeras tidak mau pindah ke sini sehingga tentu saja amat sukar bagi ayahmu memiliki dua orang istri yang tempat tinggalnya jauh terpisah. Setelah jelas ibumu tidak mau pindah dan ayahmu menjadi bingung, aku lalu minta ayahmu mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Tidak mungkin dia mempunyai dua orang istri yang terpisah jauh tempat tinggalnya. Maka jalan satu-satunya adalah ayahmu harus memilih salah satu, yaitu menceraikan dia melarsih dan hidup bersama ibumu, atau ya, itulah yang menjadikan persoalan, cucuku kata Tumenggung Jaya Tanung ibumu seorang berhati keras. Ia bersikeras tidak mau pindah ke sini sehingga tentu saja amat sukar bagi ayahmu memiliki dua istri yang tempatnya jauh terpisah. Setelah jelas ibumu tidak mau dan ayahmu menjadi bingung, aku lalu minta ayahmu mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Tidak mungkin dia mempunyai dua istri yang terpisah jauh tempat tinggalnya. Maka jalan satu-satunya adalah ayahmu harus memilih salah satu, yaitu menceraikan dia melarsih dan hidup bersama ibumu, atau menceraikan ibumu dan hidup dengan kami di sini, ya, demikianlah, Puspa Dewi. Aku menjadi bingung sekali. Aku mendatangi dia jeng lasmi dan ku ceritakan hal itu. Ku ceritakan bahwa aku merasa berat untuk menceraikan salah seorang, apalagi kedua orang istriku sama-sama telah mempunyai anak. Lasmi mempunyai engkau dan dia melarsih mempunyai Nikon Harmi ini. Aku menjadi serba salah dan aku masih seringkali berkunjung ke munggung, bahkan ketika engkau baru berusia beberapa hulan, ibumu diganggu dan hendak dikawin dengan paksa oleh Darsikun Putra seorang demang. Ibumu menolak dan bapak mertuaku, yaitu ayah dari ibumu, membela lasmi akan tetapi dia malah tewas dibunuh. Pada saat itu aku datang dan ku bunuh Darsikun dan dua orang tukang pukulnya. Setelah terjadi hal itu, tak lama kemudian, nenekmu ibu mertuaku, sakit-sakitan dan meninggal dunia pula. Kemudian, tanpa memberitahu kepadaku, ibumu mengajak engkau pergi. Tidak ada orang mengetahui kemana perginya dan percayalah, kami berusaha mencari ibumu akan tetapi gagal. Ibumu seolah-olah hilang tak meninggalkan jejak, dan tak tentu rimbanya, prasetyo berhenti dan memandang kepada anaknya dengan sedih. Bakyupus Padewi, sejak aku dapat mengingat, ayahku selalu berduka mengingat ibu lasmi dan engkau sehingga aku, ibu, kakek dan nenek juga ikut bersedih. Semua keluarga mengharapkan dapat bertemu dan mengajak ibu lasmi dan engkau hidup bersama kami di sini, kata Nikan Harni yang tadi ikut pula mengeluarkan air matu karena haru melihat ayahnya dan kakek tirinya. Nah, sekarang tiba giliranmu, Pus Padewi. Ceritakanlah, apa yang terjadi dengan ibumu dan engkau setelah meninggalkan munggung tanya prasetyo. Daun pintu diketuk dan percakapan terhenti. Setelah diperbolehkan masuk, seorang pelayan datang membawa baki, nampan, berisi cangkir-cangkir minuman. Setelah menaruh minuman di atas meja, nyaitu menggung memberi isyarat dengan tangannya agar pelayan itu cepat pergi meninggalkan ruangan itu. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan semua, akan tetapi dengan singkat saja karena sesungguhnya amat tidak menyenangkan menceritakan semua pengalaman buruk itu. Menurut penuturan ibuku, setelah meninggalkan munggung ibu membawa saya merantau dan selalu menyembunyikan nama agar tidak mudah dilacak kemana ibu pergi. Akhirnya, setelah merantau dengan susah payah, mengalami banyak penderitaan, berpindah-pindah dari satu dusun ke dusun lain, selalu memilih dusun yang sunyi terpencil. Ibu tinggal di dusun Karang Tirta, ketika itu saya berusia sekitar enam tahun, kasihan dia jeng lasmi, kata Prasetyo Terharu. Ketika itu ibu musih muda, mengapa tidak menikah lagi tanya Tumenggung Jaya Tanu. Kata ibu, selama itu memang banyak laki-laki yang meminangnya sebagai istri, akan tetapi semua ibu tolak karena ibu hanya ingin hidup berdua dengan saya dan tidak ingin diganggu dengan kehadiran orang lain. Kami tinggal di Karung Tirta dan ibu merasa tenteram dan tenang di sana sehingga sampai bertahun-tahun kami tidak pindah lagi. Ketika saya berusia tiga belas tahun, terjadilah peristiwa yang mengubah sama sekali kehidupan ibu dan saya. Saya diculik dan dibawa lari Nyi Dewi Durga Kumala, aduh! Nyi Dewi Durga Kumala, datuk sesat dari Wura Wuri itu kata Tumenggung Jaya Tanu kaget. Benar, Eyang. Saya tidak boleh meninggalkannya dan kalau saya nekat tentu saya akan dibunuhnya. Akan tetapi, ia bersikap baik sekali kepada saya. Ia mengambil saya menjadi muridnya dan mengajarkan ajikanuragan kepada saya. Wah, pantas engkau digdanya sekali, Mbak Kayu Puspa Dewi Serunikan Harmi. Engkau harus mengajarkan kesaktianmu kepada Kunikan, biarkan Mbak Kayumu melanjutkan ceritanya dulu kata Prasetyo, menegur putrinya. Akan tetapi, Nyi Dewi Durga Kumala terkenal sebagai seorang datuk wanita yang amat jahat dan kejam kata Tumenggung Jaya Tanu dengan suara meragu sambil menatap wajah Puspa Dewi, seolah dia khawatir mendengar gadis itu mempunyai guru sejahat itu. Memang benar. Ayang, lah jahat sekali dan melakukan banyak kekejaman sehingga seringkali bentrok dengan saya. Akan tetapi, ia menyayang saya dan menganggap saya sebagai anaknya sendiri sehingga sering juga ia mendengar romongan saya dan membatalkan perbuatan jahatnya. Kemudian, Nyi Dewi Durga Kumala menjadi istri Adipati Bismarapahawa dari Wurawuri. Karena saya telah diakui sebagai anak oleh Nyi Dewi Durga Kumala, maka dengan sendirinya saya menjadi sekar kedaton kerajaan Wurawuri. Sebagai putri angkat permaisuri Wurawuri, saya dijadikan utusan yang mewakili Wurawuri dalam persekutuan para. Kadipaten yang bergabung dengan pemberontak di Kahuripan, untuk menjatuhkan Seng Prabu Erlangga yang mereka musuhi, lalu engkau diselundupkan ke istana Seng Prabu Erlangga sebagai pelayan pribadi selir mandari, begitu yang ku dengar sehingga aku mengira engkau tentu memusuhi Kahuripan. Baru sekarang aku mendengar dari Prasetyo tadi bahwa engkau malah membela Kahuripan dan menentang para pemberontak, kata Tumenggung Jaya Tanu. Saya tidak dapat menolak perintah Adipati Bisma Prabhawa Danyi Dewi Durga Kumala maka saya lalu berangkat ke Kahuripan dan secara rahasia bergabung dengan persekutuan itu. Akan tetapi setelah saya titik bertemu dengan Kipatih Narotama dan Seng Prabu Erlangga, saya menjadi tahu bahwa Kahuripan dipimpin orang-orang yang bijaksana, sebaliknya persekutuan itu terdiri dari orang-orang yang jahat dan sesat. Maka setelah menyadari hal itu, saya membalik, membela Kahuripan dan menentang persekutuan itu dapat dihancurkan, tentu saja saya tidak berani kembali ke Hurawuri karena mereka tentu akan memusuhi saya yang telah mengkhianati mereka. Maka, engkau sama sekali bukan pengkhianat, Puspa Dewi, kata Prasetyo. Engkau adalah anakku dan Lasmi. Kami berdua adalah Kawula Kahuripan, maka engkau juga Kawida. Kahuripan yang sudah semestinya membela Kahuripan dan menentang mereka yang memusuhi Kahuripan. Akan tetapi, bagaimana dengan ibu Mupus Padewi merasa tidak enak sekali untuk menceritakan ibunya. Akan tetapi ia tidak dapat mengelak dan memang lebih baik berterus terang, lapun siap membela ibunya kalau dianggap bersalah. Sampai saya berusia 13 tahun, selama itu ibu tidak mau menjadi istri orang karena ibu ingin hidup berdua dengan saya tanpa ada gangguan seorang suami yang tentu akan menjadi ayah tiriku. Akan tetapi saya diculik Nyi Dewi Duda Kumala. Ibu menjadi bingung dan kehilangan pegangan. Saya adalah satu-satunya orang yang dekat dengannya dan menjadi tumpuan harapannya akan tetapi saya hilang tanpa ada yang mengetahui kemana saya dilarikan penculik. Dalam keadaan bingung, gelisah, duka yang membuat ibu putus asa itu, datang uluran tangan dari ki lurah suramenggala, lurah dusun karang tirta, ah, lurah suramenggala yang dipecat oleh Gusti Patih Narotama itu tumenggung jaya tanu berseru. Jadi yang sudah mengetahui hal itu aku hanya mendengar bahwa Gusti Patih telah memecat lurah karang tirta yang dianggap nyeleweng dan ki. Suramenggala beserta seluruh keluarganya diusir keluar dari dusun karang tirta. Lalu bagaimana selanjutnya dengan ibumu dalam keadaan gelisah, bingung dan putus asa itu ibu dihibur oleh kilurah suramenggala. Sikap lurah itu baik sekali kepada ibu, bahkan menjanjikan akan mencari saya sampai dapat ditemukan. Tentu saja dalam keadaan seperti itu, datang uluran tangan, ibu berterima kasih sekali dan, dan ibu tidak dapat menolak ketika kisura menggala mengambilnya menjadi selirnya, Puspa Dewi menghentikan kata-katanya dan mengamati wajah ayahnya dengan penuh selidik untuk mengetahui bagaimana tanggapan batin pria itu terhadap cerita tentang ibunya. Sepasang alis prasetyo berkerut, dia mengangkat muka setelah tadi menunduk, memandang kepada Puspa Dewi dan menghela napas panjang. Dia jenglasmi berhak untuk menikah lagi dengan pria manapun yang ia sukai, malah sebetulnya hal itu sudah sejak dulu ia lakukan, yang lain-lain dam saja tidak memberi komentar karena maklum bahwa urusan itu rawan dan peka sekali bagi perasaan prasetyo dan terutama Puspa Dewi. Melihat sikap dan mendengar ucapan ayahnya, Puspa Dewi merasa lega. Ayah kandungnya ini ternyata seorang yang bijaksana. Andai kata ayahnya menyambut cerita itu dengan memperlihatkan kemarahan, ia tentu akan menegur ayahnya untuk bercermin dan melihat bahwa keadaan ibunya itu dialah yang menjadi sebabnya. Kini, melihat sikap ayahnya, Puspa Dewi juga menghela napas panjang sayang sekali, ibu yang sedang kebingungan karena kehilangan saya itu, ternyata salah lihat, dan salah pilih. Lurah itu bagaikan musang berbulu ayam atau serigala bermuka domba. Dia menolong ibu bukan karena dia merasa iba, bukan karena kebaikan hatinya, melainkan karena memang sejak dulu dia menaksir ibu. Maka dapat dibayangkan betapa kesengsaraan ibu semakin parah, sudah kehilangan saya, bertambah lagi menjadi selir orang yang ternyata berwatak berburuk dan jahat, duh gusti kasihan dia jenglasmi, terlunta-lunta dan semua itu gara-gara aku prasetyo mengeluh. Yang bersalah adalah aku, kata dia melarsih sambil menundukan mukanya. Aku telah merampas kakang mas prasetyo dari ibumu, Puspa Dewi, tidak, akulah yang bersalah kata tumenggung jaya tanung. Kalau aku membiarkan prasetyo tinggal di rumahnya sendiri, tentu hal ini tidak berlarut-larut. Akan tetapi rumah sebesar ini, apakah harus ditinggali kita berdua sajanya itu menggung membantah suaminya, lalu berpaling kepada Puspa Dewi. Puspa Dewi, aku tidak tahan untuk berpisah dari anakku dia melarsih adalah anakku satu-satunya, bagaimana mungkin kami membiarkan ia pergi ikut suaminya pindah ke rumah lain membiarkan kami berdua orang tua kesetian dalam rumah sebesar ini. Aku memang bersalah, karena akulah yang memujuk emu untuk melarang agar dia melarsih. Jangan pindah meninggalkan kami, mendengar ucapan mereka dan melihat betapa mereka itu bersungguh-sungguh merasa bersalah dan menyatakan penyesalan mereka dalam suara mereka. Puspa Dewi menghela nafas panjang dan berkata, sesungguhnya, ibuku juga bersalah, lah terlalu keras hati dan berkukuh tidak mau diboyong ayah kesini. Andai kata ketika itu ia mau, tentu tidak timbul persoalan lagi, tiba-tiba terdengar suara tawa yang tentu saja terdengar janggal dan memecahkan suasana haru dan serius tadi. Suara tawa merdu dari mulut Nikan Harmi. Hihihihi. Semua orang mengaku salah. Eyang Kakung, kakek, bersalah, eyang Puteri, nenek, bersalah, ayah bersalah, ibu bersalah, dan menurut Mbak Kayu Puspa Dewi, ibu Lasmi juga bersalah. Mbak Kayu Puspa Dewi, lalu kita berdua ini bagaimana? Apakah kita berdua sebagai anak-anak mereka juga bersalah? Puspa Dewi tertawa dan semua orang tertawa sehingga suasananya berubah gembira. Ternyata pengakuan bersalah dari dirinya sendiri itu mendatangkan kelegaan yang membangkitkan kegembiraan yah, beginilah seharusnya. Dunia penuh pertikaian, permusuhan, semua itu dikarenakan setiap orang merasa benar sendiri dan mencari-cari kesalahan orang lain sehingga saling menyalahkan yang menimbulkan permusuhan. Kalau saja kita masing-masing mencari dan menemukan lalu berani mengakui kesalahan sendiri masing-masing, dunia ini tentu akan damai dan tenteram. Pertobatan dan pembaharuan langkah hidup dimulai dengan pengakuan kesalahan diri sendiri, kata Tumenggung Jaya Tanu. Semua orang terdiam dan ucapan itu mendatangkan kesan mendalam. Puspa Dewi, lalu bagaimana dengan ibumu? Bagaimana keadaannya sekarang dan di mana ia berada? Tanya Prasetyo atau Senopati Yudha Jaya. Tadi Eyang Tumenggung sudah menceritakan bahwa Gusti Patih Narotama membuat pembersihan di dusun Karang Tirta. Kilurah Suramenggala dipecat dan diusir dari Karang Tirta. Ibu menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri dari Ki Suramenggala dan tidak mau ikut dia pergi. Ibu lalu diterima oleh Kipujo Saputro beserta keluarganya. Kipujo Saputro adalah lurah baru Karang Tirta hasil pilihan penduduk dusun itu dan disahkan oleh Gusti Patih Narotama. Semua yang terjadi itu saya ketahui dari penuturan ibu. Ketika saya berada di sana, pada suatu hari datang lima orang Senopati Wura Wuri yang diperintahkan Adipati Bismarapahawa untuk menangkap saya. Tentu saja saya tidak mau dan terjadi perkelahian. Saya dikeroyok lima orang Senopati itu. Kemudian mereka bertindak curang. Seorang di antara mereka menangkap ibuku dan mengancam saya untuk menyerah, kalau tidak mereka akan membunuh ibuku. Wah, licik. Curang. Kalau aku berada di sana, tentu aku akan membantumu. Mbak Kayu Puspa Dewi teriak Niken Harni sambil bangkit berdiri dan mengepal kedua tangannya. Niken, biarkan Mbak Kayumu melanjutkan ceritanya, kata Prasetyo dan Niken Harni duduk kembali. Pada saat yang gawat karena saya meragu harus berbuat apa, dan ibu berteriak agar aku tidak menyerah, tiba-tiba muncul seorang kakek yang sakti mandraguna dan dia membuat lima orang Wura Wuri itu ketakutan dan melarikan diri. Kakek itu lalu pergi begitu saja. Saya merasa kagum dan penasaran. Saya kejar dia dan akhirnya setelah kami berkejaran semalam suntuk, kakek itu mengalah dan berhenti. Beliau lalu memberi pelajaran kepada saya selama tiga bulan, Mbak Kayu Puspa Dewi, siapakah kakek itu? Kalau dia begitu sakti mandraguna, saya pun ingin menjadi muridnya. Nama beliau adalah Seng Maharshi Satyadharma dari Gunung Agung di Balidwipa, Jagat Dewa Bataratu Menggung Jaya Tanu berseru dengan kagum dan heran. Maharshi Satyadharma. Beliau adalah guru Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama Benar, Eyang. Beliau juga memberitahu saya akan hal itu, waduh. Hebat engkau, Mbak Kayu. Engkau menjadi saudara seperguruan Gusti Sinuhun dan Gusti Patihah, mana bisa dikatakan begitu, Niken? Kedua beliau itu adalah murid-murid yang Maharshi Satyadharma selama bertahun-tahun, sedangkan aku hanya mendapat polesan selama tiga bulan saja, Niken. Jangan memotong cerita Mbak Kayumunya itu menggung menegur cucunya. Baik, baik Niken cemberut manja. Nah, silakan melanjutkan ceritamu, Mbak Kayu Dewi. Setelah membimbing saya selama tiga bulan, Eyang Ersi lalu berpisah dari saya dan saya langsung pergi ke kota Raja. Untuk mencari ayah dan menceritakan segala hal mengenai ibu. Sungguh menyesal sekali kedatangan saya menimbulkan kekacauan, Eyang. Mohon diam puni kelancangan saya, Tumenggung Jayatanu, istrinya, juga Prasetyo dan Diah Mularsih, merasa terharu mendengar ucapan terakhir Puspa Dewi itu. Ah, itu hanya kesalah paharhan di pihak kami, Puspa Dewi, kata Tumenggung Jayatanu. Niken Harmi, engkau mendengar semua cerita Mbak Kayumu tadi? Nah, contohlah sikap dan sepak terjang Mbak Kayumu itu, jangan sekali-kali bersikap tinggi hati dan manja, Niken cemberut. Airh, ibu. Siapa sih yang tinggi hati dan manja jadi sekarang diajeng lasmi masih berada di karang tirta benar, ayah. Di rumah Kilurah Pujo Saputro, kalau begitu, kita berangkat ke sana, sekarang juga untuk menjemputnya aku ikut, ayah kata Niken Harmi. Sebaiknya kita semua pergi ke sana beramai-ramai menjemput Mbak Kayu lasmi. Dengan begitu ia tentu maklum. Akan maksud baik kita dan mau ikut ke sini, kata Diah Mularsih. Isterimu benar, Prasetyo. Akan tetapi sebelum kita pergi ke karang tirta, aku ingin lebih dulu menghadapkan Puspa Dewi kepada Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama karena memang aku pernah ditugaskan untuk mencari Puspa Dewi dan membawanya menghadap ke istana. Puspa Dewi, engkau tidak keberatan untuk menghadap kedua beliau itu, bukan tentu saja tidak, ehang. Kalau memang Gusti Sinuhun dan Gusti Patih memanggil saya, saya akan menghadap dengan senang hati. Puspa Dewi diterima oleh keluarga Tumenggung Jayatanu sebagai keluarga sendiri sehingga ia merasa senang. Apalagi kalau membayangkan bahwa ibunya akan diterima pula, bersatu dengan ayahnya, hatinya merasa gembira sekali. Setelah tinggal semalam di gedung Tumenggungan itu, pada keesokan harinya Tumenggung Jayatanu mengajak Puspa Dewi untuk menghadap Kipatih Narotama di Kepatihan. Kebetulan sekali Kipatih berada di rumah sehingga mereka dapat diterima langsung. Kipatih Narotama menerima mereka di ruangan depan dan wajahnya berseri ketika dia mengenal siapa yang datang bersama Tumenggung Jayatanu. Ah, kiranya Pamantu Menggung Jayatanu yang datang. Dan ini, bukankah Puspa Dewi? Silakan duduk, mari silakan duduk di sini. Kipatih menerima sembah mereka dan mempersilahkan duduk di atas kursi, berhadapan dengan dia Kipatih Narotama memang bersikap lembut dan ramah kepada para pambung peraja yang menjadi bawahannya. Dia tidak mau kalau dia dihormati secara berlebihan seperti seorang raja dan selalu menerima para bawahannya dengan sama-sama duduk di atas kursi. Paman Tumenggung, saya merasa gembira sekali Paman datang membawa Puspa Dewi, sesungguhnya, Gusti Patih, saya juga merasa berbahagia sekali dapat bertemu dengan cucu saya ini dan membawanya ke hadapan paduka. Cucu? Apakah Puspa Dewi ini cucumu, Paman benar? Gusti, ia adalah cucu saya, maksud saya cucu Tiri, karena dia adalah anak kandung mantu saya Senopati Yudha Jaya dari istri yang pertama. Hem, benarkah ini, Puspa Dewi? Setahuku Andika adalah murid Nyidur Gakumala, bahkan kemudian Andika menjadi sekar kedaton Wurawuri ketika gurumu yang mengangkatmu sebagai anak itu menjadi permaisuri. Wuri, bagaimanakah sebetulnya semua ini? Coba jelaskan agar aku tidak menjadi ragu dan bingung, Puspa Dewi menyembah, lah pernah bertemu dengan Kipatih Narotama ini. Bahkan ketika itu, ia mencari Kipatih Narotama untuk membunuhnya atas perintah gurunya, Nyidur Gakumala yang mendendam kepada Patih itu. Akan tetapi, selain ia tidak mampu menandingi Kipatih Narotama yang sakti mandraguna, juga sebaliknya Patih itu memberi wajangan-wajangan yang menyadarkan pikiran dan membuka macu batinnya bahwa gurunya adalah seorang yang amat sesat. Pertemuannya dengan Nur Setah, dan terutama dengan Kipatih Narotama inilah yang membuat ia sadar dan mendorongnya untuk membela Kauripan dan menentang persekutuan pemberontak yang berusaha menggulingkan Seng Prabu Erlangga dari tahta. Maka, gadis ini amat menghormati Kipatih Narotama dan sebelum menjawab pertanyaan tadi, ia lebih dulu menyembah dengan hormat. Memang riwayat hamba agak ruwet, gusti. Hamba sendiri baru saja mengetahui siapa ayah hamba dan bahwa ayah yang tumenggung ini adalah ayah yang hamba. Ketika hamba masih kecil, ibu hamba berpisah dari ayah hamba dan tinggal di dusun Karang Tirta, hem, sekarang aku ingat. Ketika aku melakukan penyelidikan ke Karang Tirta, aku mendengar bahwa Ki Suramenggala mempunyai dua orang anak yang dikdaya, puterannya sendiri adalah Siling Gajaya yang jahat itu dan puteritirinya adalah Puspa Dewi. Kemudian setelah aku mengusir Ki Suramenggala, aku melihat Nyilasmi yang tidak mau ikut dan menangis, menceritakan bahwa ia terpaksa menjadi selir Ki Suramenggala yang hidup sewenang-wenang sebagai lurah di Karang Tirta. Nyilasmi itukah ibumu benar, gusti? Hamba diaku sebagai anak oleh guru hamba, Nyi Dewi Durgar Kumala dan setelah guru hamba menjadi permaisuri kerajaan Wurawuri hamba menjadi Sekar Keraton. Maka hamba tidak dapat menolak ketika hamba diutus menjadi wakil Wurawuri untuk bergabung dengan kadipatan lain yang berusaha untuk menjatuhkan Seng Prabu Erlangga dari Tahta. Akan tetapi setelah melihat kenyataan bahwa Kauripan berada di pihak benar dan para kadipatan yang bersekutu dengan pemberontak Pangeran Hendratama adalah pihak yang susat, hamba mengambil keputusan untuk berbalik membela Kauripan dan menentang persekutuan itu, ya, untuk itu Seng Prabu Erlangga dan aku merasa gembira dan berterima kasih kepadamu, Puspa Dewi. Maka para senopati termasuk pamantu Mengbung Jaya Tanu dipesan agar mencarimu dan kalau bertemu denganmu, mengajak engkau datang menghadap. Lanjutkan ceritamu. Setelah perang usai, hamba kembali ke Karang Tirta dan mendengar bahwa ibu hamba telah dapat terbebas dari Kisura Menggala, hamba merasa lega karena sesungguhnya hamba juga tidak suka mempunyai ayah tiri seperti Kisura Menggala yang kejam dan jahat. Ketika itu, ibu hamba berterus terang kepada hamba bahwa ayah kandung hamba sesungguhnya belum mati seperti yang ia ceritakan sebelumnya. Setelah ia menceritakan tentang ayah kandung hamba, hamba lalu mencarinya ke kota raja dan akhirnya hamba bertemu dengan ayah kandung hamba, juga dengan Eyang Tumengbung Jaya Tanu dan semua keluarganya. Nah, demikianlah Gusti Patih dan atas kehendak ayah yang Tumenggung, sekarang hamba dibawa menghadap paduka.